Selamat pagi, sebalik lagi sama aku Nomi, kita masih bahas seputar tentang kesehatan kulit, tentunya kulit wajah. Nah kebetulan hari ini aku udah janji mau bawa narasumber terpercaya nih yang udah puluhan tahun ada di dunia industri kecantikan lah ya kita boleh sebutnya. Nah ini aku datengin Terita, Terita itu ada di Roger Salon selama berapa tahun tak? 10 tahun. Nah udah 10 tahun udah pakar lah ya kalau gitu boleh sebut ya. Nah Terita itu sebagai beauty advisor aku selama 3 tahun ya? Ber 3 tahun ya? Ber 3 tahun. Ber 3 tahun Terita tau banget kulit wajahku yang mana aku lagi jelek-jeleknya terus punya masalah. Yang bener-bener kayaknya tuh susah banget. Kalau mempara facial. Nah tapi karena dibantu dengan facial ya selama 3 tahun rutin sebulan sekali. Kita bakal cerita banyak kenapa sih harus facial, terus udah gitu tentang regenerasi kulit berapa lama dan teori basic dasar ya Terita ya. Nah kita langsung cerita nih Terita aku mau tanya kalau seputar facial kita nih kenapa sih harus facial? Iya. Karena facial itu tuh memang bukan basic untuk pembersihan yang basic banget itu pembersihan kalau misalkan kita jaga kulit itu sebelum tidur harus bersihin cuci muka itu udah wajib. Sebelum pakai makeup itu juga harus dibersihin muka itu basicnya sebenernya. Nah facial itu treatment khusus namanya treatment khusus pada saat masalah karena tidak bisa dibersihin dengan manual. Dengan teknik biasa tidak bisa jadi harus pakai alat-alat khusus terutama penguapan dan teknik penguapan itu juga nggak asal di uap tidak. Kenapa ya nggak asal uap maksudnya nih kan biasa orang kalau teman-teman atau klien gitu ya ceritanya tuh kan mereka cuman sebatas aku lagi jerawat dan aku mau facial tapi pulang-pulangnya sako. Ya itu yang dimaksud kita tidak sembar facial kita ada trik yang membuat si muka customer itu pulang tidak bengkak-bengkak. Jadi setelah facial mereka langsung bisa beraktifitas. Nah itu yang tidak dipunyai ini rumah klinika lain. Iya oke. Jadi trik facialnya the best lah. Nah kebetulan nih si facial itu sendiri ya terita. Kan aku punya ceritaan dari teman-teman. Kalau aku sih ngerasa ini sendiri di Roger itu nggak pernah ngerasa yang namanya sakit gitu ya. Rasanya tuh dimasas dulu enak banget. Apalagi yang masas nih terita udah dah. Dia tuh massage dari sini terus ke belakang. Relax banget ya terita ya. Relax banget. Nah itu kenapa ya. Kenapa harus dibikin relax dulu terus udah gitu. Kenapa diuangnya lebih lama. Apakah biar pori-porinya kebuka atau gimana gitu. Pertanyaan bagus. Kenapa sebelum di ekstrasi komedo. Itu namanya kalau belum buangin komedo itu namanya ekstrasi komedo. Pada saat kita mau habiskan itu kan pasti akan ada penakanan-penakanan. Ya. Jadi sebelum di penakanan ada mas tamu. Karena kalau misalnya dia mukanya udah relax. Kita mau buang komedo itu juga enak. Nah. Setelah itu diuangkan. Jadi bukan dipaksa gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu akan menyebabkan ulang customer kayak bengkak bengkak. Oke. Dan akhirnya kapong. Makanya kita kenapa penguapan lama pada saat kita ambil komedo harus selalu diuang. Karena itu mengurangi rasa sakit saat pengambilan komedo. Hmm. Nah dan mengurangi nanti setelah pengambilan komedo itu muka jadi bengkak. Gitu. Jangan takut. Banyak yang bilang gini. Kalau diuap lama pasti pori-pori gede. Pori-pori gede nggak? Ah. Justru. Boleh dilihat ya. Justru. Bagus loh. Karena setelah untuk uap. Kan ada lagi istilahnya di HF. Ya. Jadi dia untuk. Ada lagi teknik. Ya. HF-nya ya. HF-nya ya. Untuk ngecilin pori-pori. Ngecilin pori-pori. Ya. Dan yang kurangi. Yang bengkak bengkak itu. Ya. Oke. Jadi jelas ya. Kalau kita nih punya komedo. Punya jerawat. Itu kondisinya tuh kalau pakai facial itu lebih dibantu ya. Daripada kita pakai sabun pencuci biasa ya sehari-hari. Dan sekarang yang lagi tren itu porpek ya. Ya. Yang ditempel langsung hilang. Ya. Itu tidak maksimal. Kurang. Mungkin ya untuk saat-saat misalnya lagi buru-buru. Tidak punya waktu untuk. Kebantu. Ke salon. Itu memang ngebantu. Tapi bukan solusi untuk ngilangin komedo tuntas. Nah. Pokoknya kalau urusan komedo jerawat itu justru harus tuntas ya. Harus tuntas. Kalau nggak sampai keakarnya. Nah. Itu yang menyebabkan dia jadi akses. 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 Maaf. Sebenarnya itu bagus banget ya. Kalau pertanyaan bagus banget. Kalau lagi meradang itu justru harus di facial. Harus di facial. Harus di facial. Tapi. Tapi ya dengan catatan. Bukan untuk di pecat. Jadi kalau. Ya itu. Balik lagi ke penanganan yang tepat. Jadi. Ada yang boleh jerawatnya boleh kita keluarin. Ada yang harus dibiarkan. Tapi. Dibiarnya bukan dibiarkan aja. Kita pakai HF namanya hexagensi yang buat antibakteri. Itu nanti. Si jerawat itu. Setelah pakai HF. Biasanya dia akan menciut. Nah. Setelah dia menciut. Penanganan di rumah. Otomatis. Harus tetap pakai obat jerawat. Pasti. Tapi kan setelah itu. Ya tapi itu. Jerawat itu dimatikan dulu kan. Dengan yang hexagensi. Jadi. Yang meradang itu. Kita gak sembarang langsung. Apa main. Keluar. Keluar. Pencet-pencet. Enggak. Jadi udah punya instintek tentu. Ya. Itu yang namanya. Tidak bisa sembarang tempat. Didatangin. Jadi kalau aku boleh simpulin. Jerawat itu banyak macemnya ya. Ya. Jerawat itu banyak macemnya. Dan. Kita nih orang awam. Kalau bukan dunia. Beauty Advisor gitu ya. Kita tuh gak ngerti. Oh jerawat yang pencet. Ini harus. Iya. Taunya tuh merah. Gue mau pencet nih. Kalau sama Beauty Advisor. Itu udah tahu alatnya apa. Beneran. Udah tahu penanganannya apa. Jadi. Jerawat yang mau meradang. Kayak begini. Ini seharusnya jangan dipencet. Tapi malah dikasih. High. Apa tuh. High frequency. High frequency. Jadi harus datang ke tempat. Yang memang punya alatnya. Nah. Itu satu kelebihan ya. Sebenernya. Karena apa yang kita lakuin di hari-hari di rumah. Itu kan kita gak punya alat ya. Tekniknya. Yang pasti kita gak mau tekniknya. Iya. Nah. Jadi kalau kita datang ke. Tempat yang tepat. Tempat yang tepat. Ke salon. Beauty salon. Itu bisa dibantu. Sebenernya. Betul ya. Sangat. Sangat. Membantu. Untuk. Nah. Tips satu lagi. Kalau misalkan kita nih. Oh. Pas lagi datang banget. Gatel gitu ya. Gemes. Ya. Baiknya jangan dipegang-pegang. Pake air anget. Pake air anget. Air anget. Atau yang itu es batu tadi. Es batu. Karena buat ngilangin rasa gatelnya aja. Iya. Tapi memang. Untuk itunya. Apa penanganan selanjutnya. Iya. Dan datang ke tempat. Yang tepat. Maksudnya. Biar. Diilangi pas terinya. Iya. Supaya jangan tambah parah. Tambah parah. Jadi jangan takut. Jangan pernah takut. Untuk datang. Treatment. Facial. Facial. Kalau anda datang ke tempat yang tepat. Maka solusinya pasti akan dapat. Lagi kata orang. Ah. Nanti kalau di facial. Kudutut terusan. Itu yang bikin. Bagus juga. Gimana ya. Ketergantungan. Ketergantungan. Nanti kalau kagak. Kagak facial lagi. Malah tambah parah. Katanya gitu. Gimana sih. Nggak ngerti saya juga. Gini. Kalau. Menurut. Orang-orang yang awam. Itu ketergantungan. Itu sebenarnya nggak ketergantungan. Hmm. Jadi saat dia datang ke. Tempat facial itu. Bukanya kan kesem nih. Setelah kusam. Kan dibersihin. Dipakai ini. Dipakai ini. Itu. Jadi bagus. Berikutnya. Misalnya sebulan atau dua bulan. Dia tidak treatment. Kan kondisi kulit ini. Memang seperti itu. Awalnya. Balik lagi. Balik lagi. Karena kan faktor. Dia pakai bedak. Faktor matahari. Polusi. Dan terutama. Memakan. Memakan. Itulah kamu. Keluar. 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 Saya percaya banget. Itu. Karena saya punya pengalaman pribadi. Saat saya makan bala-bala. Goreng. 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 Sepertinya. Yang berbau-bau minyak. Kulit saya. Langsung jadi. Langsung jadi ancuk. Banyak pomedonya. Udah. Pasti itu. Setelah saya. Sebulan aja. Saya enggak makan yang goreng-goreng. Itu. Kulit saya benar-benar bagus. Asli. Itu bukan. Bukan. Apa. Cuman mitos. Apa. Omongan-omongan. Dari. Pakar-pakar. Angli. Itu kan. Enggak boleh makan gorengan. Goreng. Itu benar. Benar. Aku juga punya pengalaman sendiri. Sama tentang gorengan. Iya. Aku tuh udah. Enggak. Enggak makan gorengan tuh bisa. Setahun tuh bisa. Cuman. Berapa kali. Tiga kali. Kerasa kan. Kerasa banget. Karena kalau. Kenapa putusin. Enggak mau makan gorengan. Soalnya pas giliran. Aku makan gorengan. Udahnya. 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 Aku bisa nyari lagi. Kali ini. Comro. Yang besok ciruk. Udah. Bahkan gorengan itu gak bisa satu. Betul. Kalau sudah makan satu. Pengen lagi. Pengen lagi. Tanpa cengeknya belum. Nah itu tuh. Satu tips. Udah. Biar berhenti gorengan. Bikin gorengannya dirumah sendiri. Dan itu rasanya gak enak ya. Ah ya rasanya gak mau lagi makan gorengan. Iya. Jadi ya. itu aja apa yang kita makan itu akan selalu keluar terutama wajah karena wajah paling sensitif ya lebih sensitif daripada kulit tangan, kulit tubuh itu lebih sensitif jadi intinya bukan karena ketergantungan ya tapi karena emang kebiasaan kita kebiasaan kita terus tidak membantu lebih baik iya jadi sebenarnya harusnya kita malah rajin, harusnya di rumah kita harus rajin bersihin muka, jaga pola tidur, jaga pola makan itu tidak akan bikin ketergantungan karena kulit akan semakin bagus karena facial itu buat buang sel kulit mati kan dan istilahnya itu membantu buang, istilahnya apa ya yang kayak... kayak generasi iya, kayak membantu regenerasi juga percaya deh rajin facial sama yang enggak masih akan kelihatan suatu saat 5 tahun atau 10 tahun kemudian anda akan bareng-bareng temen seumur akan ketahuan anda suka perawatan atau tidak beda ya iya menarik sih jadi kalo aku sendiri ya boleh bagi pengalaman nah pengalaman terita paling tahu pertama aku datang ke penelajaran mata itu tuh baginya bintik-bintik kayak daging lebih gitu ya kita kan bisa ngebedain antara kutil sama daging lemak atau itu jerawa nah punyaku itu kayak lemak ya lemak yang enggak ada matanya tapi dia manteng disitu ya karena udah enggak pernah facial itu ya apa ya jadi si kulit kan tumbuh si lemak itu ketutup lagi sama kulit baru ketutup lagi kulit baru makanya proses untuk membuangnya juga enggak langsung instan kan betul dan saat itu aku jujur ditanya sama Terita ini makannya jorok enggak ya terus aku tuh bilang dengan bangga enggak aku enggak makan gorengan seneng makan apa kulit ayam iya kulit ayam inget banget ya Terita ya pas giliran kulit ayam iya sih memang aku makannya kulit ayam nah disitu berhentilah tobat terus akhirnya ditentu bikinmu dan akhirnya itu hilang ya iya gila jadi jangan sampai takut jadi ada solusi betul ada solusi asal satu pokoknya tepat tempat yang tepat betul ada solusi asal satu pokoknya tepat tempat tempat yang tepat akan membuat apa istilahnya solusi itu jadi maksimal ya jadi maksimal nah disitu teman-teman pori-pori gede kantung mata itu juga penyakitnya aku sih keluhan-keluhan yang memang masih sampai saat ini berusaha ya berusaha untuk bisa jadi diperbaiki diregenerasi tapi tetep segala sesuatunya tidak ada yang instan kemarin aku udah bagiin dari sisi kenapa kita harus rajin bersihin muka pagi malem mau makeupan nggak makeupan tetep harus bersihin wajah terus udah gitu kita harus kasih nutrisi ke wajah ya betul moisturizer toner kalau merasa lengket jangan cari yang lengket ada kok nggak lengket terus eye cream dan sebagainya continue sampai hari ini aku bahas tentang facial nah facial itu sendiri ternyata banyak loh teknik sama benefitnya solusi yang dikasih sama beauty advisor sama salon sama beauty clinic itu memang kita harus kita harus pilih-pilih mana yang terbaik mana yang cocok bukan karena harga promo bukan karena kata temen memang kata temen itu satu referensi yang baik ya tapi kita harus balik lagi kembali ke kasus masing-masing iya karena kasus kulit masing-masing itu kan beda-beda betul jadi penanganannya juga nggak sama iya jadi jangan sampai kok si A bisa kulitnya glowing begini-begini karena mungkin basicnya dia memang sudah tidak ada problem iya jadi tinggal istilahnya itu bikin bersih apa tapi kalau yang masih ada problem kayak jerawat kayak komedonya banyak kulit berminyak itu kan proses iya betul thank you banget Terita buat infonya kalau misalkan ada pertanyaan boleh nanti ngobrol lagi sama saya nanti saya datangin lagi Terita untuk bisa kasih solusi yang terbaik nah sekarang kita mau udahan dulu kita mau minum cheers sampai ketemu lagi ya bye 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 bye